Baik, sudah ada yang mengirimkan pertanyaan via Whatsapp, langsung hakim bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih. Baik, ini dengan sahabat kita, Mbak Allah dari Kuningan. Saya punya anak. Kalau main ke rumah nenek atau uangnya, suka dikasih uang. Katanya untuk anak. Bolehkah uangnya dipakai untuk membeli kebutuhan anak? Misal pembers, susu, dan lain-lain. Mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang juga perlu diketahui oleh setiap orang tua adalah bahwasannya. Duitnya anak adalah duitnya anak. Jadi anak kita, walaupun dia masih kecil, dia berhak memiliki harta yang diberikan kepadanya. Memang anak kita ini yang masih kecil, dia belum bisa nyari uang sendiri. Dia belum bisa bekerja. Tapi dia bisa memiliki hartanya dia. Jadi bedakan antara memiliki harta dengan mencari harta. Memang anak kecil tidak bisa mencari harta. Dia tidak punya pendapatan. Dari mana dia bekerja? Tidak bisa. Tapi ketika ada orang yang ngasih, maka itu miliknya dia. Jadi anak kecil itu dia belum bisa mencari harta, tapi dia bisa memiliki harta. Maka karena itu adalah miliknya si anak, maka orang tua tidak boleh seenaknya menggunakan harta tersebut. Walaupun hartanya anak, kan yang menggang siapa? Orang tuanya. Sebagai wali dari harta tersebut, dari anak itu kan. Jadi yang ngurus, yang ngelola adalah si orang tua. Maka manakala si anak, dia punya uang, dia punya harta. Entah dikasih oleh orang, entah dapat hadiah, entah apapun lah. Pokoknya sebabnya entah dapat warisan. Pokoknya itu miliknya dia. Maka orang tua tidak boleh menggunakan untuk diri pribadinya. Misalnya orang, biasanya kan memang walaupun si God adalah si God ngasih buat anak. Makanya kadang ini juga harus, ya sebagai orang itu pintar-pintar lah. Kadang ada misalnya ketika kita bertamu kepada saudara. Atau ada orang yang main ke rumah kita. Ternyata nanti si tamu itu memberikan hadiah. Ini buat beli jajan si anak, buat beli es krim. Yang dikasih 1 juta misalnya. Misalnya es krim semua kan gak mungkin kan. Ini 1 juta buat anak beli es krim ya gitu. Bagaimana nih 1 juta masa buat beli es krim semua? Nah itu biasanya adalah si Godnya memang si Godnya buat anak. Maka si Godnya buat anak, maka jadikan itu buat keperluan si anak sudah. Misalnya itu kan buat ngeringanin pandangnya beban si orang tua kan. Orang tua kan wajib memberikan nafkah kepada si anak. Orang tua wajib memberikan pempas, memberikan susu misalnya kan. Ya kan nanti misalnya si anak lagi sakit, maka orang tua wajib memberikan biaya untuk berobat. Si anak kan begitu kan, sekolahnya anak. Maka itu uang yang dikasih oleh orang lain untuk si anak, ya jadikan buat keperluan dia saja. Ya kan supaya kita tidak sampai berat juga. Maka apapun yang dikasih kepada si anak itu, entah itu uang, harta, maka jadikan buat keperluan. Ya gak ada masalah. Ya gak boleh kalau uang itu dijadikan buat pribadi si orang tua itu. Dikasih uang 1 juta, wah 1 juta ini sudah lah lumayan buat modal. Ya gak boleh begitu. Dikasih uang si anak 500 ribu misalnya, si anak dikasih uang 500 ribu. Ah lumayan ini buat beli baju saya, buat beli pulsa gak boleh. Itu hartanya si anak. Tapi kan anak kan saya nafkahi, ya justru itu. Karena anak itu kamu nafkahi, wahai orang tua. Jadikan itu sebagai buat ngeringanin bebannya kamu sebagai orang tua. Ya kan dibelikan susunya, dibelikan keperluan-keperluan yang lainnya. Yang penting jangan digunakan buat keperluan orang tuanya. Maka boleh dijadikan sebagai keperluan si anak. Jadi gak harus ditabung. Jangan salah faham si orang, jangan salah faham juga. Harta yang diberikan oleh orang lain untuk si anak harus ditabung ya. Nanti kalau gede harus dikasihkan. Oh enggak, gak harus ditabung. Pokoknya jadikan buat keperluan dia sudah. Ya kan buat beli kebutuhan-kebutuhan si anak tersebut. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan via WhatsApp. Ya ada hamba Allah di kuningan.